Intro Assalamualaikum mas Waalaikumsalam berjumpa lagi Dengan saya Wong Ganteng Sa'ndonyo Mohon untuk tidak disebutkan Nama dan identitas siapapun Di dalam percakapan kita Kali ini Mas mau nanya Ini kan saya mau ngantar teman Kemarin di register Jim Sasso itu Cuman statusnya kan overstay Sudah satu tahun Terus? Udah satu tahun lalu Register menikah Terus sama pihak yang di Jim Sasso itu Suruh pergi ke Wancai hari ini Terus? Untuk extend visa Lalu kan saya tanya sama Katanya bisa datang saja ke lantai delapan Di Wancai Tower Imigrasi itu Terus? Tapi di Indonesia itu statusnya Menikah sah gitu loh Terus? Sama Indonesia Lalu kemarin dia mengatakan bahwa single Katanya dia ya sudah digadiskan saja Terus? Lalu saya bilang Setahu saya Saya dulu kan janda Menikah juga Tapi kalau memang janda Benar-benar Dicatakan sipil itu Benar-benar janda Itu kan Walaupun kamu Mengaku gadis Itu tetap ketahuan gitu loh mas Kata dia Dia bilang Ada teman juga sudah menikah Sama orang Hong Kong Statusnya di Indonesia menikah Lalu Mengajukan pernikahan Dengan orang Hong Kong Dia digadiskan statusnya Sebagai single Intinya begitu mas Itu memang Untuk pengurusan visa Bagaimana ya? Sekarang yang mau sampe Tanyakan Menggadiskan status Atau Mau bikin surat jandanya Menggadiskan status mas Kalau menggadiskan status ya Menurut saya Gak bisa Nih ya nembak Setahu saya sih begitu Karena saya juga dulu Kalau memang benar-benar janda Kena menikah di negara lain Gitu kan pertanyaannya Itu memang harus ada bukti Surat janda Lalu itu pun Ketika itu ya mas ya Itu saya bicara pengalaman saya Itu pun Harus ditranslit Dalam bahasa Inggris Tahu saya Cuman kemarin Karena ini Mbaknya Bilang Katanya disingkilkan Dia bisa Karena ada teman yang berpengalaman Menikah Disingkilkan seperti itu Sebenarnya gini Ini yang Persepsinya mereka gak tau Di Hongkong Itu Kalau orang sudah Divorce Ya kemudian Dia statusnya sendiri Itu bisa disingkilkan Statusnya bukan Divorce Tapi statusnya Widow Jadi Ibaratnya dia sendiri Tapi dia pernah menikah Gitu loh Sudah sendiri Itu kalau Status di Hongkong Tapi kalau status di Indonesia Kan gak bisa Ya statusnya janda Habis menikah Kemudian cerai Itu statusnya janda Kalau di Indonesia Nah di Hongkong ini kan Sebenarnya Kata-kata janda Itu kan Ibaratnya ya kan Gak ada Kata-kata janda Ya aku single Aku single Tidak dengan Tidak berhubungan dengan Siapapun Kalau di Hongkong Nah Sekarang pertanyaannya Sampean Yang Sampean mau apa Surat single Surat janda Atau bagaimana Kalau di Hongkong Surat single Iya kan Kalau di negara kita Surat janda Bukan disinggelkan Jadi itu mohon dipahami Kalau Sampean bilang Sampean menikah Ya saya juga ngurusin Bahkan 8-12 orang Pernah nikah Saya ngurusi Masalah administrasinya Dan semua-semuanya Kalau itu sih Kurang tahan ya mas Kalau Karena Ini kan beda Kasusnya sama Aku kan Memang bener-bener janda Tapi aku bilang Sama pihak Misalnya dulu Memang janda Terus diminta Surat janda dari Indonesia Gitu loh Sampai datang ke Hongkong Terus ini maunya gimana Makanya yang Yang mau Sampean tanyakan ke saya Itu apa Surat apa Bagaimana Dan seperti apa Aku bingung Statusnya Statusnya menikah di Indonesia Lalu digadiskan di Hongkong Itu bisa Pelikah atau tidak Gitu mas Maksudnya Ya selama dia bisa menunjukkan Surat Singlenya di Indonesia Ya silahkan Dan suaminya Nggak nuntut Yang Indonesia Tahu Kalau dianya Sedang masih Berstatus janda Dan belum selesai Terus dia tahu Di Hongkong Terus dia nyamperin Di Hongkong Dia gugat ke imigrasi Kelar itu dia Tapi kalau suaminya Nggak nge-reken Dia mau single Silahkan Nyari surat dari desa Terserah gitu Gitu aja Maksudnya terserah gitu Maksudnya suami di Indonesia Yang resmi itu Terserah gitu Nang comend T 사람이 Teren Itutti T tuning Tw ee T aparecer Wap Maksudnya Maksudnya Kempen Maksudnya Maksudnya T cincun Maksudnya T finally T pensa T coloured Saya tidak tahu. Ini anaknya. Saya akan anaknya. Saya hanya akan anaknya. Saya akan anaknya. Saya akan anaknya. Mama sudah ke sini. Mama ke sini. Halo? Maaf, mas. Tidak apa-apa. Sekarang pertanyaannya kalau dia mau gadis. Kalau dia bisa bikin surat gadisnya di Indonesia. Silahkan. Sudah. Tidak ada masalah. Soalnya kan peraturan setiap negara kan beda. Cuma kemarin ditanya. Gadis atau single? Atau sudah pernah menikah di negaranya. Dia bilang tidak. Tapi dia mengaku sudah pernah ada suami. Gitu loh. Tidak bercerai. Tidak bercerai berarti sebenarnya dia tidak bisa menikah di Hong Kong. Kalau dia belum status cerai. Tetapi ketika dia bisa membuktikan punya surat cerai ya bisa. Hong Kong itu tidak ribet. Maksud saya begitu mas. Berarti kan tidak bisa mengurus pernikahan gitu kan. Kalau statusnya menikah di Indonesia tapi tidak ada surat janda misal begitu kan. Yang penting itu suratnya itu. Kalau suratnya ada terus diakui ya Hong Kong pasti akan oke. Hong Kong tidak ribet. Jadi surat jandanya ada tidak? Kalau surat jandanya ada tinggal di transit ke bahasa Inggris selesai. Untuk menikah kelar gitu kan. Nah tapi gitu. Kalau cuman menikah aja gampang. Tapi yang dicari setelah menikah itu kan biasanya apply. Apply inigrasi untuk bisa dependen kan. Yang dicari kan itu. Gitu aja sih. Gak ada masalah. Mbaknya bisa bikin surat janda walaupun belum cerai sama suaminya. Ya jadi. Bisa. Gitu aja. Enggak. 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 Enggak menjadi persoalan. Aku sih karena ngomong sama kesampaian. Nah Nek. Aku ngomong sama yang bersangkutan ya. Saya kan cerita. Jadi kan yang sepengetahuan saya begitu gitu. Oke. Gitu. Oke. Suaranya putus-putus. Enggak. Oke. Mas. Eh. Yang jenangan tak. Tak sambungin boleh gak sama anaknya ini loh mas. Yang mau saya antar ke Wangcai. Oh. Sebenernya sampai nantar aja gak apa-apa. Sampai nantar aja. Iya nanti biar jawabannya dia apa gitu loh. Nah ini malah. Maksudnya kan dia. Over stay udah satu tahun. Terus di Indonesia sudah. Eh. Resmi. Menikah. Ada suami masih resmi gitu loh. Lalu untuk ngobrol itu pun saya juga. Kurang-kurang ya. Kurang-kurang ya. Kurang-kurang ya. Iya gak bisa. Yang pertama gini. Yang pertama. Yang pertama dia harus dipeperkan dulu. Oke. Nah. Jadi dari over stay dia harus dipeperkan dulu. Kalau sudah punya paper lah. Kalau paper mesti nanti digiring. Digiring ke Kaulun B. Tapi gak tau kalau Wangcai bisa ngurusin. Karena Wangcai itu kan pusat. Jadi sebenernya dia menyerahkan diri dulu. Menyerahkan diri dulu di Kaulun B. Nah. Setelah menyerahkan diri ke Kaulun B. Keluar itu paper. Tapi dia mesti sidang dulu. Lapor dulu berapa kali. Oke. Setelah dijadikan paper. Nah. Setelah dijadikan paper. Barulah dia bisa menikah. Gitu. Nah. Sebaiknya nganterin. Yang nganterin. Calon suaminya. Di Kaulun B. Oke. Supaya lebih. Lebih paham bahwa ada yang menjamin. Alasannya dia overstay. Kenapa? Karena. Ini ada yang menjamin. Ada suaminya. Nah. Suami itu jadikan penjamin. Jadi biar lebih ringan. Karena kemarin juga ada cerita. Ke saya. Dia ada pacarnya. Dia juga overstay. Kemudian dibawa sama suaminya. Dan kebetulan dia juga hamil. Sekarang usia kandungannya 8 bulan. Tapi waktu ke imigrasi. Kaulun B itu hamilnya 4 bulanan. Atau 5 bulanan. Nah. Baru terus dijadikan paper. Nah. Baru dijadikan paper. Setelah paper. Baru urus nikah. Nah. Urus nikah kan kemarin selisih nama. Antara dipaspor sama KTP. Sama akte cerainya. Nah. Kita. Bantu lah. Untuk. Namanya dibetulkan. Setelah namanya betul. Baru dia mau nikah. Nah. Setelah nikah. Baru nanti apply dependent visa. Kan kayak gitu tuh. Jadi. Kalau. Samen ngeternom Mbak E nanti. Ya. Silahkan. Di. Statusnya dari OS. Untuk dipeperkan dulu. Berarti. Kalau dipeperkan. Berarti ke kolom B loh Mas. Iya. Makanya. Tapi kalau. Si lembaga nikah. Nyuruh samen ke imigresi wantai. Lantai 8. Coba aja. Ke lantai 8. Oke. Oke Mas. Iya. Karena kan. Biar antar. Antar. Instansi. Kasih rekom kan. Ibaratnya. Oke. Nah disuruh kesana lah. Nanti gak tau. Di lantai 8. Apa langsung dibawa. Ke kaulun B. Atau disuruh urus ke kaulun B. Artinya itu kan menyerahkan diri. Kalau menyerahkan diri. Pasti. Pasti. Tengan terbuka dia. Oke. Jadi ini bener-bener temen. Bener-bener temennya Samen ini gak ngerti. Hah? Gak paham. Gak paham. Iya gak paham. Kalau Samen belajar pengen mahamkan ya gak apa-apa. Samen bawa ke lantai 8 juga gak apa-apa. Kalau Samen memang mau ngurusin. Gak jadi soal. Iya. Iya. Soalnya takutnya. Dia takutnya. Maksudnya gini tiba-tiba nanti diborgol. Maksudnya kan memang ada kasus seperti itu. Ya gak apa-apa. Kalau memang dia diborgol ya gak apa-apa. Diikutin aja. Makanya kenapa saya bilang. Kalau calon suaminya itu mendampingi untuk jadi penjaminnya. Maka dia bisa. Paling tidak. Tidak diperlakukan seperti tahanan atau bagaimana. Karena ada penjaminnya. Gitu loh. Makanya. Ya aku. Kalau Samen mau anterin ke lantai 8. Ya silahkan. Kalau aku. Kalau aku ya. Ditanyain tentang kasus seperti ini. Sebaiknya. Dengan penjaminnya. Si mbaknya tadi datang ke kaulun B. Imigrasi kaulun B. Yang memang. Khusus menangani anak-anak overstay. Dan paper. Menyerahkan diri. Ini dengan tujuan. Saya mau menikah dengan ini. Gitu. Kalian dia nungguin. Jadi kalau kayak gitu kan. Ada manusianya gitu loh. Yang menjamin gua rantor itu loh ada. Orangnya juga ikut. Tapi kalau dia gak sama suaminya. Ya dibilangin. Apus-apus gitu kan. Ngomong bohong. Halo. Ini pengalaman kemarin yang hamil itu. Hamil itu juga OS. Terus akhirnya paper. Nah makanya. Dia butuh surat. Dari imigrasi. Kaulun B. Karena dia mau. Apply ke rumah sakit. Kalau OS kan gak bisa. Bayarnya mahal. Makanya dia harus apply. Nah itu ngajak suaminya. Supaya ngelahirinya dapat. Murah. Paper gitu. Kalau paper kan statusnya jadi kelihatan. Kalau OS kan gak kelihatan. Iya. OS kan gak ada yang menjamin. Kalau paper kan murah. Jadi makanya disitu. Ya monggo terserah. Kalau memang sammen dapat. Ke imigrasi lantai delapan wajay. Nah. Aku bisa telepon sammen. Aku biar dapat pengalaman lagi. Oke. Iya. Jadi double-double pengalamannya. Tergantung. Terserah sammen. Monggo. Sammen yang menganterin. Berarti sammen kan baik hati. Ya bukan. Ya Alhamdulillah kalau baik hati mas. Cuman kasihan. Maksudnya kan gak tahu. Mau nanya. Sama anak pun. Kadang anak juga gak tahu. Banyak tanya. Cuman maksudnya kan gak tahu. Gak ada yang tahu. Karena kasusnya kalau paper kan enak. Ngurus ngeplay nikahnya. Karena ada surat identitas istilahnya. Cuman kalau paper stay kan gak ada. Nah iya. Makanya dipeperkan dulu mbak. Begitu maksud saya. Nah untuk. Untuk memeperkan kan. Kaulun B. Iya lah. Oke oke. Anak-anak daftar paper kan di kaulun B. Kan kayak gitu. Halo. Halo. Mas denger. Nah. Sudah. Kira-kira. Harus apa yang sama yang lakukan sudah kan. Untuk nganterin temannya nanti. Halo. 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 video Halo. 6 minggu kamu tinggal lurus aja itu dari anti-air kamu gimana ini nggak tahu ini gimana di taman ini rambu merah yaudah lah taman itu maju dikit udah-udah maju dikit udah nyebrang ini terus kemana aku dibuatkanmu ini loh lurus masih lurus weh ah sabar sabar aku lagi telepon sama emasnya itu yang paham untuk ngurus masalah nikah itu loh sayang oh iya panas tidak mungkin ya ada emosi si kuku mau pergi kerja jadi aku mau bebi ya nggak apa-apa kalau aku nggak ditanya ya aku nggak jawab sayang itu kamu kan masih itu statusnya masih sah kan di Indonesia itu nggak bisa loh kamu harus ada bukti nggak usah dilepas bawa aja bawa masuk eh belum masuk harus itu harus ada surat maksudnya bukti kamu single sudah bercerai apa-apa gitu maksudnya ya seperti aku dulu lah betul surat janda enggak harus ada buktinya surat dilepul surat janda aku tuh waktu itu temanku kan ngomongin loh kamu pertama kali kau ngomongin tuh pakai data apa ini coba kamu tanya sama mas ya ini masih kodowai aku udah nanya ya sudah ya sudah halo 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 siap aku kan waktu itu memang mau ngurus surat cerai toh siap nah waktu mau ngurus surat cerai itu temanku yang kerja di KJRI itu ngomong nanti aja kamu ngurus itu itu pun KJRI itu nggak ada aksesnya untuk ngecek sampai ke kampungmu itu nggak ada itu sebenarnya bisa kamu tetap gadis datamu emang aku nggak memasukkan data memang aku nikah cuma beberapa bulan aja terus cerai tapi kan buku nikahnya masih ada kita cuma cerai kampung gitu loh tapi masih 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 belum resmi gitu loh nah nanti kalau di KJRI ternyata bisa yaudah kalau masalah orang pak lurahnya atau apa itu kan bapakku bisa ngomong loh bisa istilahnya kong kali kong lah kalau aku tuh gadis gitu loh pak mas ya nggak apa-apa ya sampai tinggal bikin aja surat single pak lurah dikasih ya sudah tinggal di translate kalau memang sampai masuk ke Hongkong posisinya masih single ya nggak apa-apa ya silahkan boleh ya sudah kita coba dulu aja nah coba dulu aja kalau memang ternyata aku ketahuan loh kamu masih punya suami saya udah cerai pak tapi cerai kampung belum cerai resmi nggak ada jadi gini mbak jadi gini mereka nggak akan tahu Samen sudah menikah apa belum selama masuk Samen di Hongkong paspor dan KTP itu dicek status Samen masih single kemudian di tengah-tengah kan Samen menikah mereka nggak akan tahu yang mereka tahu mereka tahu adalah data pertama Samen lah kalau Samen kontrak baru baru kontrak baru renew itu kan nggak butuh surat wali kan yang surat wali kan yang paling yang pertama kali Samen berangkat ke Hongkong ya Samen tinggal bikin aja surat single nggak ada masalah cuman dia lapor ke imigrasi ke Hongkong Samen bisa kena itu kalo kalo ya saya bilang kalo kalo aku kan ngambil juleknya ya tapi kan orang buku udah ngecek bojoku udah ngecek bojoku dan dia memang nggak ada biaya untuk nyerein aku dia udah nikah duluan kalau mau nuntut aku nuntut dia duluan sebulan cerai udah nikah lagi loh iya mbak imigrasi Hongkong kan nggak tahu urusan itu tapi ketika tapi ketika dia sekali lagi kita berbicara jelek ya ketika dia bawa buku nikah resminya misalnya nih bukti resminya menikah dengan Samen ke Hongkong nah Samen pasti akan diurus sama orang Hongkong sama imigrasi disuratin atau apa itu terjadi kejadian itu sama orang Filipin jadi dia sudah dia masih resmi menikah di negaranya kemudian di Hongkong dia menikah lah suaminya ya jenengi suaminya kan nggak ngerti ya mungkin hari ini nggak hari ini nggak bisa punya duit tapi besok lusa besok lagi juga punya duit ada sesuatu yang dicongkreh-congkreh ibaratnya gitu loh enak yang kenek telek garingnya bisa diutih-utih ibaratnya nah dia mungkin bisa jadi tapi kan sekali lagi itu kemungkinan terburuk ya tapi sekali lagi kalau enggak ya semuanya aman soalnya bojoku begitu bojoku itu nikah dua kali nikah Hongkong dan nikah Indonesia ibaratnya 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 setelah diurus cerai sudah dikasih surat cerai surat cerai keluar dari pengadilan beres sudah sammen bisa nikah di Hongkong itu wis aman gak enak sih mudik-mudik telek garing cuman ya satu lagi kan status sammen sekarang OS itu harus dipeperin tapi kamu pengen iya pengen oh ya status kamu OS bagaimana ya dipeperin dulu halo kalau paper kekau lembing ya mas nah tapi kemarin kan tapi kemarin kan keregister pernikahan nanya nanya toh perlu gak sih ngurus paper dulu katanya langsung ngurus eksten pisah langsung ngurus eksten pisah katanya ya silahkan sammen mau coba tapi kan aku bersalah loh Mbak Yu iya silahkan sammen coba sammen coba ke lantai 8 kalau sammen di lantai 8 habis nanti lantai 8 kalau saya bisa telepon saya dapat pengalaman baru kalau misalnya sammen tidak dibawa ke Kaulun Bay berarti itu cara baru karena selama ini yang saya tahu anak paper mesti ke Kaulun Bay arahnya iya coba dulu lah ya iya kan itu sekali lagi kan instansi instansi pernikahan di langsung koncoku lah aku klobep tapi aku ke OS lah memang memang bersalah tapi suamiku kan menjamin ada bukti mau nikah lah dari imigrasi itu kok gak lah gak disuruh ngeplay paper malah suruh ngeplay nikah ya gak apa-apa ada juga yang suruh ngeplay paper dulu ada oke sekarang gini saya tanya setelah dia nikah status selanjutnya apa? status selanjutnya aku? bukan temen sampean single padahal dia enggak maksudnya dia sudah menikahkan sama orang hongkong lalu presiden presiden misalnya bisa keluar turun sekarang dia kasar di bandara dua bulan masa bisa dua bulan? iya kalau resmi karena saya resmi ya itu sekitar satu minggu sampai dua bulan paling lama itu pengalaman aku sendiri ya karena aku tidak tahu kalau untuk OS paper aku gak tahu berapa lama tapi denger-dengar enam sampai sepuluh bulan tergantung dia ada case eh kasus atau enggak gitu maksudnya kalau ya itu memang belum ada setahun sih cuma berapa bulan gitu jadi OS gitu tapi kalau untuk OS ya kurang paham sih saya gini penjaminnya makanya tergantung penjaminnya makanya mbaknya nanti kalau ke lantai delapan bawa penjaminnya juga dulu dulu dia sampai bayar pengacara sih karena lakinya itu bodoh juga enggak ngerti apa-apa iya maksud saya gini loh maksud saya gini sampai nanti kan dari simsacoy diarahkan suruh ke lantai delapan ya kan ke wancai kan nah sampai bawa penjaminnya sampean si bojo tadi ke lantai delapan gitu ceritakan bahwa sampean mau menikah tapi sama lembaga register penikahan di simsacoy nyuruh ke lantai delapan nah di lantai delapan bawa bojo nya kita mau nikah nah nanti status sampean kan ditanya tanya 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 lah berarti kalau ada penjaminnya kan memang enggak bohong sampean ada bawa sampean bawa beneran nanti tapi bojo ku juga bisa dia kerja hari ini ya enggak maksud saya next gitu loh enggak harus hari ini di diatur dimana hari biasa yang sampean bisa berangkat sama penjaminnya supaya disitu sampean dapat informasinya clear terus enggak berdasarkan katanya bener kan bener enggak dari situ akan jelas kalau memang ternyata bisa nah ini berarti kan ilmu baru mungkin temen-temen temen-temen yang ngalami itu kan ada penjaminnya mbak sampean kan ada penjaminnya nah kalau ada penjaminnya kan bisa iya ya iya yang penting itu penjaminnya hongkong itu ada penjaminnya sampean enggak punya status tapi ada yang jamin ya yang jamin itu yang jadi taruhan makanya kenapa kenapa saya bilang suruh berangkat sama penjaminnya sama bojo sampean itu pokoknya nempel terus gitu loh karena memang artinya gini loh sampean alasan reasonnya reasonnya karena OS itu karena ada penjaminnya nah satu itu terus yang kedua ketika ada orang hongkongnya otomatis imigrasi kan yakin nah statusnya calonnya sampean ini ada pekerjaan apa enggak bayar pajek apa enggak memenuhi peraturan apa enggak kalau ternyata calon suaminya sampean ini memenuhi peraturan enggak ada pelanggaran hukum pajek juga lancar kemungkinan sampean juga bisa gitu loh makanya kan tadi yang tadi yang temen sampein di bandara kan dilihat rekodnya tek 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 ya rekodnya sampein gak enek pencurian gak enek maling gak enek opo gak enek kriminal ya bisa gak ada masalah gitu loh sekarang itu persoalannya disitu dipenjaminnya sama sampeannya jadi ini karena sekali lagi hongkong ini kalau urusan percintaan atau hubungan pribadi mereka sangat menghormati jadi walaupun statusnya satu OS satu permanent resident ya karena memang penduduk hongkong nah cinta ini tetep dihargai sama mereka paham kan tetep boleh disahkan dalam bentuk pernikahan boleh ya kan terus juga yang satu ketika nanti di apply misalnya menikahnya sudah selesai terus di apply untuk jadi dependent visa loh dia menghargai oke bisa dipahami gak jadi seperti itu kalau di hongkong saya senengnya nah kasus-kasus yang kayak gini nih saya seneng gitu loh ngatasi terus ada yang nanya ayo kita dudukkan ayo dijelaskan gitu loh saya juga pernah ada jadi temen yang suaminya justru kriminal ya bunuh orang atau preman tapi nikah sama orang Indonesia statusnya OS nah mau ngurus nikahnya sudah ngeluarin bayi tiga jadi anaknya sudah tiga baru dia urut makanya kan kadung brojol nah begitu kadung brojol sudah OS terus dipeperin bahkan dia karena dia OS kan ditahan di penjara tuh tapi posisi hamil nah dia suaminya biarkan saya yang masuk penjara biarkan dia keluar karena dia hamil itu loh bisa di change di change suaminya yang di penjara suaminya yang di penjara yang hamil itu dihidup di luar bisa begitu mbak bayangkan ini cerita ini bukan bohong-bohongan saya orangnya ada saya belum mau wawancarai aja belum ada waktu untuk ngajak ngobrol dia nah terus akhir itu karena juga sudah anaknya tiga dia daftar dependent dependen setelah dependent visa dia mau daftar permanen sama mereka dipersulit akhirnya sama suaminya didatengin imigrasi kalau sampai enggak kamu kasih permanen yang rawat anakku siapa? anakku sudah lima ya kan? saya mau saya ancam kalian ya ini kalau enggak dikasih permanen orang ini karena kalau enggak dikasih permanen dia enggak bisa kerja nanti ada berita tv saya dan tiga anak lompat dari lantai sepuluh itu suaminya itu suaminya maafan ibu jone rewel kaya bu joku nah gak mau kan nah artinya nah artinya setelah begitu KTP permanennya keluar di 2019 oh jadi kayak gitu Hongkong masih masih ada hati karena ya sekali lagi dia memikirkan jangka panjang kan ada anaknya tiga anaknya tambah dua lagi jadi lima nah ini wah itu ini terjadi ini ini terjadi subur banget ini perempuannya padahal suaminya kena penyakit jantung padahal sakit-sakitan suaminya tapi dasar memang istrinya ya saya enggak tahu sih tapi menurut saya memang subur dan anak-anaknya gendut-gendut semua kayak bapaknya nah itu cerita mbak jadi it's okay fine sebaiknya memang diajak suaminya ambil waktu yang tepat datang ke lantai 8 bersama suaminya karena informasi landasannya adalah informasi dari lembaga pernikahan di simsacoy merit register merit register simsacoy nyuruh ke lantai 8 ini calon suami saya gitu ajak KTP Savencing engkau semuanya nah baru selanjutnya proses selanjutnya keterangan selanjutnya kan semen bisa dapet langsung dari imigrasi sendiri itu wis akurat itu wis gak tembung katanya lagi itu nanti malah aku aku berguru sama-sampaian nanti ketika semen sudah datang kesana bagaimana ceritanya BCD nah saya berguru tapi kalau orang berguru itu tekan iya tapi semuanya anak overstay eh gini semua anak overstay selalu kemarin juga ada yang tanya sama aku aku yakin lah enggak gini lho mbak aku ini mau mau mikir aku kok kaya ulo marani gemuk langsung mengimigrasi nih nam dalang ini dari pak demigrasi malah tak parani lah gini nah ini yang harus ini yang harus paradigma jalan pemikir sama yang dirubah jadi gini kalau semen menyamperin imigrasi atau nyamperin kaulun B artinya semen punya etikat baik oke dan dia akan menganggap semen etikat baik tak akan nilainya lebih jelek ketika semen ditangkap di jalanan nah itu yang itu yang paradigma cara berpikir semen harus dirubah oke oke makanya saya kalau ada anak mas aku OS aku mau nyerahin diri aku mau pulang itu yang bagus nah ngomong-ngomong ini petugasnya lah sekian lama kamu udah setahun kok baru sadar baru mau nyerahin diri ya kan sampe ngomongnya sampe ngomongnya kan bukan nyerahin diri saya mau menikah tapi terhalang status saya kan gitu syukur-syukur si ngomong bu Juni sampe anu juo sampean si ngomong bu juo sampean si ngoyok aku areping rabiare iki aku seneng karuare iki aku gak ngerti statusnya are iki kok koyok ini koyok ini koyok ini imigrasi gue bisa gak nulung aku wah itu malah si ngoyok bu Juni sampean malah sampean menengahnya malah keren iya dilus-lus bu Juni kongkong maju iya no dia seneng ampe sampean kan itu bagian dari perjuangan iya kalo sampean iso rabi isoleh KTP aku sampein jeng kopi kan iya seneng aku iya teneng waj mas jeng kopi saba kule iya 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 aku sekali lagi mau di Kaulun B, mau di imigrasi lantai 8 Wancai, sebaiknya sampai membawa penjaminnya calon bujo sampean itu bagus lagi kalau dia yang mau ngomong jadi, kalau dia mau ngomong baru itu jauh lebih perfect lebih sempurna jadi, yang menginginkan yang memang menginginkan si suaminya sampean gitu loh, ya gak apa-apa sekali aja nanti selanjutnya kan, sudah ada pernyataan, sudah ada surat, sudah ada keterangan apapun, baru sampean jalanin sendiri kan bisa gitu loh gak usah khawatir dengan penjara sekali lagi, gak usah khawatir dengan borgo dan berita-berita yang gak jelas selama sampean punya penjamin, ya kan dan penjamin sampean itu benar-benar menginginkan sampean loh ya, gitu loh yang penting itu, kalau dia benar-benar menginginkan dan dia benar-benar mengupayakan untuk bisa menikah dan menjadi pasangan itu pasti di ases sama imigrasi gitu loh mereka sibuk lah, gak ngurusin VC-VC emang kamu sama imigrasi gak bisa, atur waktu Mbak E sampean atur waktu ya gak apa-apa, ini kan demi keamanan, daripada sampean ngomong dewe kan imigrasi bisa ngaku-ngaku kamu kan kayak gitu apakah ya benar apakah benar ini calon suamimu, ya kalau gak percaya kamu telepon sendiri, sampean pasti akan nyuruh kayak gitu, entahan mereka dia gak mau lah gak, ya yang tahan lah ya yang tahan lah kalau jegrek kalau bojuni sampean disitu ngomong-ngomongan kate ngeles gimana sudah, gak ada dan artinya artinya sampean itu ada di belakangnya suami sampean bukan sampean maju sendiri kalau sekarang ini nanti mau kesana sampean itu maju sendiri ya benar naik maju sendiri itu ulo marah nih gepok nah ini kan nah ini anak gepok sampean jadi ulo tapi anak pawangi ulo gitu loh makanya sekarang sampean pikirkan ulang sampean mau gas gak ada masalah sampean mau mundur selangkah boleh ya kan sekali lagi semuanya tergantung diri sampean saya hanya menyampaikan sepengetahuan dan sepengalaman saya karena kayak gitu kan tidak ada rumusnya ilmu-ilmu kayak gitu itu kan gak ada materinya selama kalau gak kita coba sendiri gitu iya itu gak ada rumusnya dan gak tertulis di peraturan di peraturan Hongkong pun boleh menikah orang yang overstay ya gak enek gak ada nah iya makanya dengan kasus yang seperti itu penjaminnya dateng itu jauh lebih perfect yang sabar pelan-pelan gak apa-apa sabar lah masak lunggu rabu masak gak sabar nah iya sabar orang orang mau hasil yang bagus ya sabar iya betul jangan buru-buru dihitung strategi yang tepat supaya nanti tidak keborgol karena ada penjaminnya kalau 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 yang kemarin itu hamil yang cerita saya dia OS terus paper nah dia bersama suaminya karena dia juga diminta sama suaminya aku mau kamu hamil kayak gitu jadi yang meminta si suaminya jadi yang banyak ngomong justru suaminya yang orang Hongkongnya makanya dia bisa keluar dia bisa hidup di luar karena yang ngomong si suaminya tadi yang menginginkan suaminya nah itu kan bukti bukti bahwa sebenarnya pemerintah Hongkong itu menghargai hubungan relationship percintaan hubungan kasih dan sayang itu dihargai makanya kan tidak dipisahkan gitu kalau kalau orang ngurus pernikahan itu gak mempersulit iya enggak kita gak tau kita dikasih tau dikasih jalan kamu kayak kemarin lah contohnya kan kamu denger sendiri kamu ini OS kamu harus diwancai 8 diwancai untuk ngambil eksel bisa bisa atau tidak kamu pergi dulu bener kan kalau jelek orang lembaga nikah itu kan bisa panggil polisi kemarin kalau kalau orang pemerintahan Hongkong karena memang bukan untuk bukan urusannya dia Hongkong itu kan urusannya nikah ya nikah gak ada ngurusin gak ada ngurusin sampe OS apa enggak tapi kan karena statusnya OS karena yang dibutuhkan data pada saat nikah itu KTP paspor semuanya itu dokumen-dokumen itu lah dokumen itu gak ada ya disuruh urus dulu baru nanti balik lagi ke sini nah itu loh itu loh bisa bedakan kalau paper kamu kan oke kalau paper itu kan pemerintah yang menjamin ada juga yang gak ditanyain visa juga ya gimana ada visa ya paper gak diizinkan untuk bekerja gak ada visa cuma diizinkan tinggal pencari suaka gitu loh mereka pemerintah orang permanen residen nikah sama paper ada dan banyak iya banyak teman kita yang ada dan banyak terlepas kita gak ngerti ya dependennya dia keluar atau permanennya dia keluar itu kan saya gak tahu karena saya belum ada cerita yang cerita saya cuma satu itu OS paper dan dapat permanen gara-gara itu tadi suaminya ngancam baru itu waktu pertama kali itu gak ditanyain visa loh bukan karena kamu harus ngurus eksem visa kamu kemarin bekas-bekasnya dulu ada tapi kemarin aku tanya kamu ada bekasnya gak sama agency 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 yang terakhir itu kan nyari kemarin kemarin baru itu ada tapi di berkahnya di dia semua dan aku kabur dari dia karena ya itu salah aku dapat tampak merah kok dia ngomong pulang dulu kamu gak pulang aku tinggalin aja jam itu kenapa gak pulang dia males kok kenapa males tampak merah kamu orang mau sendiri kalau kalau sudah ada catatan disuruh pulang sampai gak mau pulang dari imigrasi begitu sampai ke lantai 8 tadi data sampai dibuka loh kamu tak mulai kok kamu gak gelap mulai kan kayak gitu nah gini sana gue gak ngomongi enggak gini enggak kenapa gak mulai ya ini aku seneng karena bujuku nah bujunya diketik diketik bujunya selama setahun di luar itu udah kenal aku nah iya makanya sammen ketik mbak ben nanti informasinya sama gitu loh nah yowes berarti yang menyebabkan sammen gak mau pulang karena sammen naksir sama dia dan dia seneng sama-samaan dan melarang sammen pulang selesai tapi laki itu memang harus kesana untuk menjamin dirimu nah betul harus begitu sabarlah nunggu hari minggu masak loko nah dilus-lus lah pastilah demi kebahagiaan kita bersama keberlangsungan keberlangsungan hidup kita berdua tolong nah pasti namanya laki-laki itu bertekuk lutut sama perempuan wistala saya aja juga bertelekuk lutut sama perempuan apapun dilakukan ya mas ya betul pasti bener dulu aku malah beda kasus nih mas dulu kan suamiku ini kan anak satu-satunya laki-laki ini kan ibunya itu gak suka sama aku kata dia kalau kamu menikah sama orang Indonesia Indonesia tahu sendiri lah ya rekodnya itu kita kan domestic helper gitu lah mas itu lah kalau kamu menikah sama perempuan ini gak usah pulang gitu intinya tapi akhirnya siapa ingat ya terus ya gimana nikah lah terus hamil dibawa pulang ya terus ibunya bilang ya itu mau pangkak iya setelah menghargai-menghargai percintaan hubungan antar personal itu Hongkong menghargai bahkan difasilitasi nantinya wong kemarin aja yang orang Indonesia dua orang dua pasang beda agama menikah di Hongkong juga gak memperdulikan agama kemarin saya jadi saksi datengin di Admiralty nikah jadi sampai orang luar sana itu pingin nikah di Hongkong sama dia ya di ACC ya dinikahkan boleh oke oke gitu ya mbak ada lagi kira-kira yang butuh kita bahas ya 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 bersabar aja diketik suaminya itu calonnya calon suaminya bujunya itu agar mau nganterin biar semuanya aman oke oke kebaikan semuanya bersabar-sabar dikit oke gitu oke makasih ya sehat selalu mbak E amin bye 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 selamat menikah selamat menikah selamat menikah